Tapi kalau misalkan Ibu Puan naik, tetap beda apa tetap satu visi? Oh gak mungkin lah, dari surveinya kecil lah. Selamat datang kembali ke lucunya negeri ini, Alhamdulillah saya sama Patra sudah sembuh dari Covid, jadi kita berdua bisa... Emang kita sembuh dari Covid? Covid kan bohong. Anjing, baru awal udah dekat-dekat, Mas Dika gak mau ikutan, kita kasih tahan dulu, Alhamdulillah sudah sembuh ya. Emang Covid bohongan Pat? Lu percaya Covid itu bohongan Pat? Enggak, bener lah orang gue ngerasain kejalanannya. Ya itu bukannya kayak pancar roba biasa ya. Cuman kan kemarin Pak Luhut udah bilang, kalau kita udah divaksin, terus kita tidak punya comorbid, jalan-jalan aja. Ya Pak Luhut yang ngomong, masa lu gak nurut? Ya gue nurut banget lah, sama panutan saya itu. Kita udah vaksin dua kali, sehat. Gak ada comorbid kan, lu gak ada penyakit bawaan kan? Bawaan, gak ada. Jalan-jalan. Udah bisa sih ya? Udah boleh. Yang penting penyakit comorbid tuh kayak jantung, diabetes gitu. Iya, kita gak ada sehat, jalan-jalan aja. Jadi bisa jalan-jalan ya? Bisa jalan-jalan, bebas. Iya, oke. Gimana lo? Saya? Mau ke istana presiden? Ngapain? Ya main-main aja. Kita udah berapa minggu gak update, banyak berita-berita lucu ya? Oh, gue mau ke rumahnya. Tadi lu bilang, kalau gak ada comorbid, bisa jalan-jalan. Ya kan, kata-kata Pak Luhut. Gue pengen banget main ke rumah keluarganya, Ibu Megawati. Ngapain? Gue pengen lihat gitu. Maksud gue gimana ya? Satu keluarga, ini kan keluarga yang berkuasa gitu Pak. Punya kekuasaan. Nah, suasana rumahnya tuh seperti apa? Pengen tahu gue. Maksudnya Ibu Puan tuh kalau keluar kamar masih, Bu atau Mah? Apa gimana? Apa beda rumah ya? Ibu Puan manggil Ibu Megawati. Beda rumah lah. Oh, beda rumah ya? Ya kali, Ibu Puan masih nebeng. Ibu Puan itu ketua DPR. Ada rumah dinas, ada rumah pria. Deket rumah gue, rumahnya Ibu Puan. Di mana? Di deket rumah gue. Setahu gue ya. Kalau Bumega tuh, Bumega di Jagakarsa kan? Di Jagakarsa? Jagakarsa. Bukuan di Jagagawang. Canda ya? Enggak, di deket rumah gue. Setahu gue ya. Iya maksudnya gue pengen banget main, kalau misalkan mereka lagi ngumpul-ngumpul, apalagi pas rekaman ini kan mau deket lagi mau Ramadan. Kan jadi pasti ada kumpul-kumpul keluarga. Pengen gue main gitu. Ke rumah Bumega? Iya pengen main gitu. Maksud gue kan mereka tuh suka ya gitu lah. Suka apa? Suka ngobrol. Nah, gue juga ibu sama anak. Iya, gak maksudnya kan lagi ngomongin yang masalah JHT cair usia 56 itu. Kan tidak disetujui oleh Ibu Puan. Padahal yang bikin peraturan di jaman Presiden Bumega. Bener. Itu maksudnya. Iya, biasa lah. Kan anak sama ibu kan gak harus satu pikiran terus. Iya bener. Boleh beda dong. Boleh banget beda. Boleh dong, ya kan? Tapi kalau misalnya Ibu Puan naik tetap beda apa tetap satu visi? Oh, gak mungkin lah. Dari surveinya kecil banget. Bukan yang gak mungkin ya. Susah, susah, susah. Ayo lucu banget. Iya, iya. Bahkan disurvei-survei masih kecil. Bener, bener. Masih kecil. Jadi kalau melihat dari survei kayaknya peluang Ibu Puan agak sulit. Agak sulit. Dari PDIP aja lebih realistis mencalonkan Pak Ganjar sebenernya. Kalau dari survei ya. Oh, maksudnya ini survei yang diadakan oleh? Banyak lembaga survei. Oh, banyak lembaga survei. Iya, hampir semua lembaga survei. Angkanya untuk PDIP ya. Pak Ganjar sama Ibu Puan kan jauh. Ya makanya sekarang kan semua tergantung Ibu. Iya. Siapa yang mau dimajuin. Tergantung Ibu Meka ya. Iya, masa Ibu gua? Apa urusannya mau Ibu Puan? Iya, maksud gua kan bisa aja. Tapi apakah kan Pak Ganjar baru diserang masalah? Wadah, Pak. Pak Ganjar? Iya. Ya, makanya buru-buru minta maaf. Buat ngamanin, elektabilitas. Iya, kalau nggak turun Ibu Puan yang naik. Nggak juga sih, susah. Nggak susah ya? Susah, susah. Iya, jadi kita lihat aja progresnya bagaimana ya. Kita lihat masih panjang kok. Kan 2023 nanti percanaan. Kan tapi kalau voting tuh Pat ya. Kan voting lu bilang tadi. Oh ini berdasarkan voting banyak yang memilih Pak Ganjar. Survei. Survei. Emang idol. Iya kan siapa tahu ada voting. Survei. Nah berdasarkan survei kan itu banyak sekali yang mendukung Pak Ganjar daripada Ibu Puan. Iya. Nah tapi masalahnya tuh ada survei juga yang mengatakan bahwa banyak yang puas atas ke pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Udah pasti dong. Iya lah. Dengan kinerja Pak Jokowi siapa yang nggak puas? Iya kan Bapak Pembangunan Indonesia. Kan berapa? 70 persen. 70 persen. Puas kan? Puas. dari 1.200 korensponden. Itu dia. Lu termasuk yang 30 persen kan? Katanya apa orang ikutnya survei itu juga. 1.200 korensponden. Jadi 1.200 itu pada puas. Pada puas. Karena survei itu kalau nggak usah dilakukan di kantor DPP-nya PDI ya. Tapi yang paling lucu ya menurut gue selama kemarin kita belum tayang itu adalah terciptanya Mars KPK. Yang diciptakan oleh istri Bapak Firly. Bener. Bahkan dapet penghargaan. Ketua KPK memberikan penghargaan kepada istrinya sendiri. Cuman di rezim sekarang. Serang. Luar biasa. Ada penghargaan. Ada. Dikasih ke istri sendiri. Siapa namanya? Ibu Dian ya? Iya. Ibu Dian Firly. Emang Ibu Dian Firly ini kan suka nyanyi. Ada musiknya Pat? Banyak. Banyak. Udah keluar ada di Youtube. Oh yang KPK? Belum. Yang KPK belum. Gue juga nyari. Dina kok Dian sih? Dina Firly. Iya. Nggak ada Marsnya di Youtube kita. Kalau Dina Firly ada nih. Ada beberapa lagu Ibu Dina Firly di Youtube ya. Ada sahabat judulnya. Memenuhi sahabat. Ada Indonesia rumah kita. Indonesia rumah kita semua. Ada bayangkara sejati. Bayangkara sejati. Bayangkara sejati. Bayangkara sejati. Berarti memang Ibu Dina Firly ini terkenal menciptakan lagu-lagu untuk kelembagaan. Kelembagaan. Makanya nggak heran kemarin beliau diminta untuk bikin lagu untuk KPK. Iya. Dan dapat penghargaan. Iya. Dan mungkin kan memang visinya mulia. Supaya mendorong dan menekan angka korupsi di Indonesia. Bener. Nanti pas lagi diputar, tiba-tiba Harun Masiku muncul. Edi Tansil keluar. Edi Tansil keluar. Wah kira. Bener. Takut kan. Itu gue mau nyebut nama-nama yang lain tapi takut. Dengan koruptor nggak apa-apa. Iya koruptor bener. Tapi kan kalau misalkan lu suruh milih antara lagu War on Drugs sama himne KPK lu pilih mana. Kalau ada cat. Lebih milih untuk apa nih? Lebih baik yang mana, lebih bagus yang mana secara lagu gitu. Tapi kita belum dengerin. Belum dengerin gue. Dan nggak ada di Youtube. Nggak ada, belum dipublish. Apa kita bandingin sama himne PKS? Suara piano. Suaranya tuh keren. Rakyatku. Rakyatku. Sementara lagi kita akan segera menghadapi pemilu. Iya. Maka majulah rakyatku. Iya. Jangan kau salah pilih pemimpin. Iya. Pilihlah PKS. Lagi. Kayak lagunya bimbo ya? Iya. Kayak ini ya maksudnya ngingetin itu ya. Ada lirik ya Pak Tra? Iya ada karaoke. Lu mau karaoke pake lagu himne PKS? Ini kita mau mengkomentar juga berita terakhir yang lagi rame juga ya. Apa itu? BPJS. Syarat wajib BPJS. Ada yang lebih viral lagi pada BPJS. Aldi Tahir nantang Vicky Prasetyo duel. Minta Deddy Kobuser jadi wasit. Oh nggak itu kan. Pansos. Eh tapi itu berita politik loh. Kan Aldi Tahir tuh partainya bulan bintang. Oh iya bener. Ada politik juga dia. Iya bagus. Ini BPJS ya. Iya. Banyak secara-cara sekarang harus menggunakan BPJS kesehatan ya. Iya. Buat SIM, STNK, jual beritana, ibadah haji sekarang dibutuhkan BPJS. Iya bener. BPJS. Kan padahal dulu Pak Jokowi itu pengen semua catat-cata cara birokrasi itu jadi lebih sederhana. Nah dengan adanya tambahan syarat malah bikin ribet sekarang. Malah lu harus wajib BPJS. Padahal kenapa wajib gitu? Itu sih yang gue pertanyakan. Mungkin BU Pat. Iya mau pindah ibu kota ya. Pindahkan ibu kota negara kita ke Kalimantan. Iya butuh duit banyak kan. Makanya kemarin dana pensiun harus ditahan. Harus ditahan. Dana kesehatan BPJS harus bayar. Harus bayar. Mungkin BPJS itu bukan badan pelindung jaminan sosial. Jadi apa? Bapak Jokowi suruh sedekah. Wah BPJS. BPJS. Iya. Bagus ya. Bagus. Jadi anggap aja BPJS itu sebagai uang sedekah. Uang sedekah aja. Uang sedekah. Tapi kan masalahnya Pak kita asuransi juga banyak. Ya. Ada asuransi. Ngapain kita di BPJS lagi? Ya BPJS kan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Iya benar. Iya. Sebenernya gue bayar BPJS wajib gak apa-apa. Iya. Kalau penanggung fasilitas kesehatannya juga benar. Nah. Masalahnya kan sekarang kalau lu sakit gigi BPJS. Misalnya lu sakit gigi nih lu harus ngantri dari sebu jam 5. Iya. Terus baru ketemu dokternya jam 8. Iya. 8 ini 8 malam lagi. Wah. Besoknya lagi. Udah keburu bengkak gigi lu. Emang BPJS selalu seperti itu Pak? Iya. Antri-antriannya tuh kalau gak mendesak lama. Itu yang susah. Makanya lu kita beruntung bisa biar asuransi swasta kan. Iya benar. Cuma kan banyak rakyat yang emang benar butuh gitu. Enggak sih. Kira-kira kedepannya akan ada pergerakan apa lagi nih soal BPJS gitu. Maksud gue kan BPJS sekarang ngurus SIM. Ngurus KTP sama pakai BPJS. Kalau di bercandaan di akun kita tuh masuk OYO pakai BPJS. Benar. Iya kan? Iya. Menikah mungkin pakai BPJS. Iya. Pencing di toilet umum pakai BPJS. Masuk mall pakai BPJS. Pakai BPJS. Iya. Semuanya harus lama-lama butuh BPJS. Nah saya nunggu itu mending vote. Apa ya. Saya nunggu itu nanti kalau nyoblos pilpres pakai BPJS harus. Gue mendingan gak nyoblos. Gue mendingan gak punya BPJS. Lu gak pakai BPJS saya nyoblos udah males gak males. Males iya benar. Apalagi ada syaratnya. Ada syarat BPJS. Makin gak nyoblos orang-orang. Iya tapi maksudnya dipersulit gini ya. Iya itu dia. Kenapa semuanya jadi dipersulit. Tolong bapak-bapak ya. Iya. Dipikirkan lagi ini syarat wajib BPJS ini loh. Iya loh maksudnya rakyat ini udah susah. Kenapa dibikin makin susah gitu loh Pak. Beli tanah harus pakai BPJS. Iya. Udah susah nyari duitnya. Iya sih. Tanah udah gak laku. Ditambah lagi BPJS Pak. Tolong gak mau Pak. Tolong lah. Tolong lah Pak. Mau rezim ini sampai 5 periode gak Pak? Kalau mau tolong lah. Emang itu udah melanggar undang-undang. Gak bisa. Lu mau balik ke jaman Orba. Presiden 5 periode. Dikasih. Ini kita aman gak sih? Aman lah ya. Gak itu kayaknya dicensor. Gak lah gak usah censor lah. Censor itu aja. Aman itu aman. Aman sih gitu ya. Ya pokoknya buat yang sudah nonton episode kali ini. Ini kan kita baru sembuh baru bisa syuting lagi. Benar benar. Nanti minggu depan kita akan mencari berita-berita yang lain lagi. Yang lebih hits-hits lagi untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian minta. Bang komenin ini komenin ini langsung kirim aja. Jangan lupa follow instagramnya juga. Instagramnya ada at negeriku lucu. Langsung follow aja bisa. Ini request-request apa yang mau dibahas. Apa yang mau dibahas. Pasti akan ada banyak berita-berita lucu lagi yang kita bahas. Dan kita masih menunggu rilisnya Mars KPK ke publik. Ya yang dapat penghargaan itu. Karena kita penasaran. Penasaran. Apakah Mars KPK itu memang layak diberi penghargaan. Betul. Harus sih kita juga kasih penghargaan ke Pak Firli Bahuri loh. Iya. Sebagai ketua KPK yang pertama kali ngasih penghargaan ke istrinya. Semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Semoga buat Ibu Fitri juga. Ibu Fitri siapa? Ibu Fitri siapa? Ibu Firli. Ibu Dina Firli. Ibu Dina Firli juga sehat-sehat terus. Saya tunggu Mars KPKnya. Karena kita nanti next episode mungkin kita akan react. Iya. Video Mars KPK. Oke. Baik. Ya thank you sudah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap semangat. Tiga periode. Orba. Tolong. Tolong diajik.